Musik Beginilah kondisi desa Paku Kujaya, salah satu desa yang terparah di kejamatan Tomini, Kabupaten Bola Mengundur Selatan, yang terisolasi pasca diterjang banjir yang terjadi pada Sabtu Dinihari, pukul 2.00 Wita. Puluhan rumah warga di desa ini hanyut terseret arus banjir dan sebagian lagi rusak parah, serta jembatan dan jalan nasional putus sehingga warga terpaksa mengungsi. Warga yang rumahnya hanyut dan rusak parah tidak dapat berbuat apa-apa, selain pasrah dan berupaya mengambil sisa-sisa kayu, seng, dan barang-barang yang masih bisa digunakan. Bupati Bola Ang Mengundur Selatan Iskandar Kemaru mengatakan, ada 8.000 kepala keluarga atau 24.000 jiwa yang tersebar di 7 kejamatan di Kabupaten Bola Ang Mengundur Selatan terdepak banjir. Sejak banjir pertama pada akhir bulan Juli silam yang diakibatkan intensitas curah hujan cukup tinggi membuat sejumlah sungai meluap. Selain meredam rumah warga, banjir juga mengakibatkan kepala desa Bakida terseret arus sungai dan tidak ditumbukan meski telah dilakukan pencarian. 29 rumah warga hanyut dan 64 rumah rusak parah serta infrastruktur jalan nasional terjadi longsor di sejumlah titik. Tiga jembatan dan jalan nasional penghubung antara Kabupaten Bola Ang Mengundur Selatan dan Provinsi Gorontalo putus mengakibatkan dua desa di Kecamatan Tomini dan Kecamatan Helumo terisolasi dan hingga kini tidak bisa dilentasi selain kendaraan khusus. Total kecamatan berjumlah 7 kecamatan. Dari Kabupaten Ang Mengundur Selatan seluruh kecamatan terdampak. Terakhir ada 29 rumah yang hanyut dan 64 rumah yang rusak barat. Dari data terakhir sekitar 8.000 kakak dan sekitar dari 8.000 kakak itu berarti ada 24.000 jiwa yang terdampak banjir. Yang masih di tempat pengungsian itu masih ada 400an jiwa dari sekian ratus kakak dan dari yang lain yang sudah pernah mengungsi sudah kembali lagi kepada rumah masing-masing. Tapi yang saat ini dari dua desa itu masih sementara dalam tempat pengungsian yaitu ada sekitar 400 jiwa. Meski kondisi cuaca di Kabupaten Bola Ang Mengndur Selatan mulai cerah namun sebagian warga masih bertahan di pengungsian meskipun sebagian lagi sudah kembali ke rumah masing-masing. Bantuan sosial bagi para korban banjir baik dari pemerintah setempat maupun warga yang peduli terus berdatangan sehingga kebutuhan warga terdampak banjir tetap terpenuhi dan bantuan yang disalurkan melalui jalur darat dan udara.